hai oke Halo semua dan kali ini saya bakal mencimralan lagi coy dan Yap ini keren banget sih kalau malam sih dan juga saya nemuin weapon ini loh ini memang weapon udah lama atau gimana ya saya menemukan weapon ini chrononevarium sama satu lagi tuh Vestar Annihilator yaitu saya menemukan 2 weapon itu sebenarnya ada weapon lagi cuma versi putihnya ini saya menemukan itu waktu lawan ini coy waktu saya lagi nge-search gitu ya Yap saya udah tahu cara nge-searchenya saya udah tahu cara nge-searchenya dan saya nemuin ini nih yang kayak colokan ini ya di lambangnya kayak colokan ini colokan lampu gitu nih dan ya pastinya ada pohon terbang saya nggak paham gimana lain masih dong masih ada pohon terbang dimana-mana jadi ya di sini nggak ada apa-apanya tuh kalian bisa lihat cuma ada logo ini doang logo kayak colokan stop kontak lampu gitu ya selain itu kalau kalian nggak scantoh dia nggak ada apa-apa cuman cuma ada kayak gini kayak ada indikator kalian bisa interaksi gitu ya dan kalau kalian pencet dia bakal muncul kayak monster-monster gitu Nah kayak gini nih kayak gurita-gurita gitu ya ter jadi kayak gurita-gurita gitu cuma dia gampang banget dibunuhnya tuh kita panggil indolah tidak gitu juga besok cepet Oke tuh langsung sekali tembak mati loh jadi enggak susah itu lawannya cuman dia ngedropnya kayak weapon-weapon aneh ini say asli dah tuh tembakannya dikeren banget loh dia ada kayak ini juga darahnya jadi darah ungunya sama darah kuningnya dan kita dapat ini upgrade atribut bisa enggak tahu apa kembali itu baru level 2 jadi baru sekali upgrade saya enggak tahu upgrade apa dan dimana dan gunanya apa saya enggak tahu totem ini totem atau gimana pokoknya sejenis totem sih kayaknya sih tuh dia darahnya ada kuning sama umu coy dan om si ada lah ya ada salah satu abiding officer Oke dan dapat hadiahnya ya kayak gitu kayak gitu semua kayak apa namanya weapon-weaponnya tuh dia keluar box juga jadi mirip banget kayak ini kayak apa namanya tuh mirip banget kayak totem dapet ink blackstone juga dan dapat ini capture hope saya nggak tahu itu apa capture hope dan ya setelah saya tanya-tanya ternyata ini katanya totem alien anjir ada totem alien sama juga ini kemarin kan saya juga diajakin sama ini seku dua-dua ini masih Neku diajakin totem pohon anjir totem apalagi gitu ini ada totem saya tanyain nih kok saya dapet weapon ini kayak gitu ya katanya oh ya memang dapat dari totem gitu ya totem alien gitu kan tadi ya anjir ada totem alien ada totem pohon bayangkan berasa dulu waktu saya main cuma ada totem monster kalau enggak battle totem udah itu doang battle totem atau totem monster sekarang ada totem anjir totem pohon macem-macem loh ya 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 udah lah kayak gitu ya ini juga saya lagi ini ngebiasain battle pakai moskibor ya karena asli kaku banget coi gainan banget untuk battle pakai moskibor makanya saya masih belum coba buat lawan-lawan noble atau grand-grand gitu soalnya ya lawan grand aja susah apalagi lawan noble kayak gitu mungkin abis ini kita bakal coba buat cari totem-totemnya yang katanya totem pohon saya nggak tahu totem pohon kayak apa loh jadi saya bakal cari aja totem pohon anjir aneh-aneh banget sama kayak gini nih dia katanya butuh ini juga apa ya saya bawa nggak nah kayak gini nih spring spring water katanya buat totem pohon saya nggak tahu dan juga saya dapetin ini buat apa sih Capture Hope nggak bisa dipakai nggak bisa diapa-apain coy atau ditukar atau gimana saya nggak tahu itu Capture Hope itu buat apa saya nggak paham ya dan juga ya saya bakal coba untuk weapon-weaponnya cuman di sini anehnya untuk weaponnya dia dia nggak keluar tuh dia nggak ada ininya coy kalian lihat nggak ada bentukannya weaponnya memang kayak gini apa ini kalau ditembakin tuh yang ini dia nggak keluar kayak nggak keluar ini loh nggak keluar apa namanya tuh dia kayak nggak keluar peluru coy asli cuman di sini ada gambarnya ya pelurunya sisa tiga-tiga tuh dia pelurunya di sisa tiga-tiga kalau yang ini di sisa 300 jadi bentukannya aneh sih asli ini dia bentukannya kayak kayak burung gitu atau gimana deh saya nggak paham kalau ini dia kayak kayak tembak biasa gitu ya kayak tembak biasa kalau ini dia bentuknya kayak ayam loh kayak ayam atau burung kayak gitu lah tuh aneh banget dan kalau gini dia kelihatan maksudnya makanya tuh lurunya dia kelihatan ada trailnya kalau yang ini dia nggak kelihatan lurunya eh bukan yang ini tuh dia kelihatan lurunya sama sekali loh jadi saya nggak tahu ini weapon buat apa karena waktu saya cari di ini waktu saya cari di auction dia nggak ada coy saya cari di melee weapon dia nggak ada tuh di range weapon dia nggak ada besar weapon dia nggak ada juga jadi dah sehingga tuh ini weapon apa gitu apa ada bisa dapat yang lebih bagus ini dapatnya cuma hijau sama putih itu doang dapatnya hijau sama putih coy nggak dapat yang biru itu bahkan bahkan level saya udah 60-an ya udah 65 udah Max level di ini di update-an yang lama gitu ya sebelum saya pensi coy Cuman disini kayak nggak ada tembakannya gitu nggak keluar peluru ini kita coba cari itu dia ada demesnya cuman nggak ada ini agak keluar peluru ini tuh 4.000 lu nggak kena kena lagi keri lop tuh nggak kena jadi kayaknya dari jerak deket kah ini kah so mati loh kayaknya di jerak deket kalau itu deh kalau yang nomor lima ini kita coba yang nomor lima ya yang kayak burungnya dia demesnya kecil banget asli tuh ini lawan monster level 16 ya itu kecil banget demesnya daripada weapon-weapon yang lainnya weapon putih sih emang sih jadi ya kayak gitu aja untuk kali ini ini saya udah coba weapon-weaponnya doang ini weapon-weapon aneh asli sama ada weapon juga disini di bagian ini divine weapon ini saya nggak tahu apa cuman keren banget tuh cuman masih ke lock nih imperious sword lock defense skill sehingga tahu tuh saya masih saya nggak paham apa ini cukup ya segitu aja untuk video kali ini jangan lupa like, comment, subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati